Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, Dinas Perikanan Bungkulu Utara sedang mengusulkan ganti rugi petani ikan untuk mendapatkan bantuan. Ganti rugi dilakukan kepada petani ikan yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat dampak banjir. Puluhan petani di wilayah Agro-Minapolitan, tepatnya di Desa Marga Sakti, Sidomukti, dan Tambak Rejo, Kejamatan Panangjaya, Kabupaten Bungkulu Utara, merugi akibat bencana banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mulai dari jebolnya kolam hingga ikan yang terkena racun amonia. Akibatnya, banyak petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kepala Dinas Perikanan Bungkulu Utara mengatakan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap petani yang terdampak banjir melalui penyuluh yang ada di lapangan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk mengajukan usulan berupa bantuan ke Kepala Daerah. Setelah kejadian, saya juga langsung turun ke lapangan melihat kondisi realnya memang benar adanya. Terus saya waktu malam banjir itu langsung memerintahkan koordinator penyuluh untuk turun ke lapangan mendata bagaimana kerugian kemudian secara fisik maupun secara material yang berupa ikan yang sudah siap panen. Nah, kemudian penyuluh sudah langsung turun ke lapangan dan data itu masuk di bidang budidaya insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi selesai pendataan. Nah, dari data itu akan kami sampaikan pada Pak Bupati sebagai laporan tentang korban daripada bencana hujan untuk para petani kita. Nah, karena termasuk bencana ini kan petani mengalami kerugian yang luar biasa. Data kerugian petani ikan di Bengkul Utara yang diterima dari Dinas Perikanan Bengkul Utara adalah di wilayah Kecematan Padang Jaya, Desa Marga Sakti, Padang Jaya, Tanjung Harapan, Sidomukti, dan Tambak Rejo. Di kecamatan tersebut mengalami longsor, kolam jebol, irigasi rusak, ikan hanyut. Sedangkan kecamatan Girimulia mengalami kerusakan saluran tertimbun longsor dan saluran patah. Untuk di kecamatan Arga Makmur, Desa Karang Suci, Keluruhan Purwordadi, Desa Sumber Sari, Desa Pagar Mas, Desa Kurotidur, mengalami ikan meluap, ikan hanyut, pematang kolam rusak, bendungan jebol, dan longsor. Dari kecamatan Bengkul Utara, Tim Liputan Teper Bengkul melaporkan.